Hai hai hai, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Anak-anak, sudah siap berbagi pengalaman hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya Dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap dan memulai pembelajaran Tapi sebelumnya, jangan lupa absen dan kita berdoa terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak, apakah kalian sudah sarapan pagi ini? Jika belum, segera sarapan ya Setelah sarapan, kalian boleh melakukan olahraga ringan Sambil berjemur di sekitar rumah yang terkena sinar matahari Mengapa kita perlu berjemur di pagi hari? Karena salah satu manfaat berjemur di bawah sinar matahari adalah Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh Kekebalan tubuh saat ini sangat diperlukan loh Pastinya kalian tahu matahari adalah sumber energi panas atau kalor terbesar di bumi Untuk mempelajarinya, yuk simak baik-baik ya Hari ini kita ingin belajar tema 6, subtema 1, kelas 5 Apa saja yang kita ingin pelajari? Yang pertama, ada kalor dan sumber energi kalor Lalu yang kedua, ada kata tanya dan kalimat tanya Nah, kalor ini adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah Di sini, ibu punya 3 gambar nih Yang pertama, ibu tanya dulu Mana yang sering kamu lihat? Jelas semuanya ya Walaupun bukan hanya sering lihat Tapi pasti akan kamu lakukan Yang pertama itu adalah menghangatkan badan Setiap pagi Apalagi lagi musim seperti ini Kalian tentunya akan sering menghangatkan badan atau berjemur di bawah sinar matahari Bagusnya itu pada saat jam 8 sampai jam 10 ya anak-anak Kalau sudah lewat dari jam 10 Sinar mataharinya itu sudah tidak bagus atau sudah tidak baik Nah, yang kedua Ada anak dan ibu Mereka sedang menjemur pakaian Ini pasti sering kalian lakukan Untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah Lalu yang ketiga Merebus air Digunakan untuk membuat kopi Teh, susu Ataupun lainnya Sayur-sayuran yang berkuah juga bisa Nah, dari ketiga gambar ini Apa sih persamaannya? Ya, mereka sama-sama menggunakan sumber energi panas Jadi, apa saja contoh sumber energi panas ya? Sumber energi panas ada lima nih Yang pertama ada matahari Sebagai sumber energi panas terbesar di bumi Lalu yang kedua ada api Zaman dahulu tidak ada kompor Jadi, nenek moyang kita Mencari api itu dengan Menggesekkan kayu atau batu Sehingga akan menghasilkan api Nah, yang ketiga ada listrik Listrik kegunaannya untuk mengalirkan benda-benda elektronik Ke rumah kalian Lalu yang keempat ada gesekan Gesekan ini Bisa dalam tubuh kita loh Contohnya Kedua tangan kita Kalau bersentuhan Lalu digesekan seperti bunyi ini Nah, lama-lama itu akan menghasilkan energi panas Lalu yang kelima ada panas bumi Lalu apa sih sumber energi panas? Sumber energi panas adalah Suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas Tadi sudah kita ketahui sumber energi panas ada lima Salah satunya adalah matahari Sebagai sumber energi panas terbesar Dan semua makhluk hidup Memerlukan energi panas matahari Sekarang kita bahas kegunaan energi matahari ya Yang pertama itu sumber energi pembangkit listrik Di jalan raya Kalian sering melihat lampu lalu lintas Atau lampu yang menerangi jalan raya ketika malam hari Nah, sumber energi pembangkit listriknya mereka itu Menggunakan sel surya Dari matahari Lalu yang kedua Membantu pembentukan vitamin D Ini bagus untuk tulang kalian loh Jadi tulang kalian itu bisa kuat Dan yang ketiga Membantu proses fotosintesis pada tumbuhan Yang keempat Membantu proses pembuatan garam Dan yang terakhir Mengeringkan benda yang basah Selain pakaian ada juga makanan Contohnya kerupuk dan ikan asin Oke, sekarang kita sudah memasuki tugas yang pertama Ada lima soal Ini kalian boleh screenshot terlebih dahulu Yuk, di screenshot Satu, dua, tiga Cekrek Nah, mengerjakannya nanti ya Saat penjelasannya sudah selesai Oke, ini kita lanjut ke kata tanya Einstein bertanya nih Kata tanya apa? Yuk kita sama-sama beritahu Einstein Einstein Kata tanya adalah Kata yang digunakan Dalam membuat kalimat tanya Kata tanya itu ada enam loh Einstein Kita beritahu yuk Nih, ada apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa Kita bahas satu-satu ya Yang pertama adalah kata tanya apa Digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan Jawaban dari pertanyaan kata tanya apa Berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan Contoh kalimat tanya dari apa adalah Apa yang dilakukan Andi sebelum makan Jawabannya Sebelum makan, Andi mencuci tangan dan berdoa Selanjutnya Kata tanya siapa Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang, atau subjek, atau pelaku Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang, atau subjek, pelaku yang ditanyakan Contoh kalimatnya Siapa yang sedang belajar di rumah? Jawabannya Yang belajar di rumah adalah Andi Hai, ibu salah nih, salah ketik Bukan di kamar, tapi di rumah ya Oke, next Di mana Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat Jawaban pertanyaan dari kata di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan Contoh kalimat kata tanya di mana adalah Di mana Andi membaca buku? Jawabannya Jawabannya Andi membaca buku di perpustakaan Kapan Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu Jawaban dari pertanyaan kata tanya kapan berupa keterangan waktu dari kejadian yang ditanyakan Contohnya nih Contohnya nih Kapan Andi berkunjung ke rumah kakeknya? Jawabannya Andi berkunjung ke rumah kakeknya pada hari minggu Next adalah kata tanya bagaimana Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung Serta untuk menanyakan keadaan atau kejadian suatu hal Jawaban dari pertanyaan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal Serta cara atau proses peristiwa berlangsung Contoh kalimatnya Bagaimana Andi berangkat sekolah? Jawabannya Andi berangkat sekolah dengan naik sepeda Yang terakhir Mengapa Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi Jawaban dari kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab Contohnya Mengapa Andi rajin belajar? Jawabannya Andi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai Sudah semuanya sekarang Sudah pasti Kelatihan Tugas yang kedua Tugasnya ini adalah Membuat kalimat-kalimat tanya Dengan kata tanya Yang sudah ibu jelaskan tadi ya Ada enam nih Serta jawabannya Jadi tugasnya adalah membuat kalimat tanya Dengan kata tanya Yang sudah dijelaskan Tadi ada enam tuh Lalu dari mana bu teksnya? Nih gampang nih Tekstnya itu ada di buku tema enam kalian Halaman dua Judulnya Sumber energi panas Oke Paham ya anak-anak? Yoh di screenshot lagi Satu, dua, tiga Cekrek Oke Terima kasih anak-anak Untuk pembelajaran hari ini Dan terima kasih Sudah mendengarkan materi yang diberikan Selamat mengerjakan Jangan lupa Kalau sudah selesai Segera kirim tugasnya ke WhatsApp Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax